Sufi itu orang yang kolbunya Allah beningkan Dan ingat ciri-ciri orang yang kolbunya dibeningkan Allah Dia tidak pernah merasa hatinya bening Itu ciri-cirinya Ciri-ciri orang yang dibersihkan kolbunya oleh Allah Dia tidak pernah merasa kolbunya bersih Itu ciri-ciri kolbu sudah mulai dibersihkan Allah Ciri-ciri kolbu sudah ditawadukan oleh Allah Dia tidak pernah merasa paling tawaduk Justru dia merasa Saya ini orang sombong Saya ini orang hina dihadapan Allah Jadi Imam Syazili Kakek guru dari Imam ini dan juga Imam Murusi Guru dari Ibn Attaillah sekandari Nerjemahin Sufi sederhana saja Orang yang kolbunya Allah bersihkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu, sahabat beriman dan rahmati Allah Kajiannya kali ini adalah tentang menggapai khusus dengan jalan tasawuf Yang nanti akan dijelaskan dan dijabarkan oleh guru kita Abu Ya'rajasyib Namun seperti biasa, sebelum kita menyaksikannya Maka sebaiknya kita berta'awus dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW Agar dengan selawat Allah menerangi hati dan kolbu kita Agar kita mudah dalam mencerna dan memahami ilmu Allah SWT A'udzubillahiminashantanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammada Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat Mari kita menyucikan diri kita dengan kita beristighfar Mengingatkan kembali bahwa istighfar adalah kata yang paling mulia Yang diucap oleh orang-orang yang beriman Mari kita istighfar A'udzubillahiminashantanirajim Asyidu an la illahillallah Asyidu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Walali sayyidina muhammad al-fadihah Ya Allah hadirlah ya Allah Hadirkanlah baginda nabi besar muhammad salli al-fadihah Ya Allah para ambiah para awliah Para kekasih-kekasihmu ya Allah Guru-guru kami yang terdahulu Orang tua kami yang telah tiada Hadirkanlah ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Yang menciptakan buaran Entah apa yang dilakukan oleh warga buaran Sehingga ribat hijrah ke tempat ini Pasti ada leluhur Pendoa yang baik dan doanya hari ini dijabah Masya Allah Saya iri sama buaran Amat ramat sangat iri Tolong ini dijaga baik-baik Ini adalah air mata saya juga Air mata bahagia Tapi yang terlahir justru kesedihan Karena dia tidak lagi Ada di tempat saya Dan saya tetap bersama bu ya Tidak ada masalah dengan tempat Salam salat-salat juga kita panjatkan Kepada nebisar kita Nabi Muhammad Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang ikut turnamen mirip-miripan Dengan apa yang dilakukan sebagai kebaikan dan kebajikan Buat permisar ribat apa kabar semuanya sehat ya Santai aja kita akan membahas dan meruskan kitab Al-Hikam Ini kitab yang baru saya pelajari Tapi rasanya sulit sekali Coba ada bahasan seperti ini Penderitaan adalah hari rayanya seorang hamba Coba itu ya Kalau kita tidak relax ini Kayaknya kita akan tidak awet di pengajian ini Saya masih ingat kata-kata bu ya Mengutip dari Al-Hikam Di antaranya lagi Surga itu ibarat pepohonan yang tumbuh Di tanah yang gersang Coba bayangin itu Lagi lagi ya Ijin bu ya Surga itu ibarat Pohon yang tumbuh di atas tanah yang gersang Kalau kita berjikir Tumbuhlah daunnya Kalau kita bersalawat Adalah buahnya Tadi bukan tanah yang gersang Tanah yang subur Pohon kering yang tumbuh di atas tanah yang subur Jadi ini adalah upaya dari malam hari ini Kita ingin menyuburkan pohon cinta di hati kita Mudah-mudahan pohonnya tumbuh melebihi ragasi kita sendiri Sehingga kita akhirnya tidak hanya menyintai diri kita Tapi juga menyintai lingkungan kemaslahan Dan jangan lupa kita akan membangun Surau ya Jadi marilah kita berikan yang terbaik infak kita Agar nanti kalau kita telah tiada Amal jariah kita terus berlangsung Buat yang di teman-teman yang ada di TV Di Youtube Ada di sini ya Buat yang ada di sini Cari kotaknya Baik sahabat semua Mari kita fokus pandangan kita Sampai tubuh jasad kita ada di sini Tapi tubuh ruhannya kita ada di mana-mana Kita fokus Ini kitab yang paling indah yang pernah saya pelajari Di luar Al-Quran di dunia Buya Mari kita akan mulai Silahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suaranya kayak bangdik ya Bangdik tuh kok bisa kayak petir gitu ya Kayak geledek Alhamdulillahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah, asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina muhammad Allahumma ya ahad salli ala ahmad Allahumma ya ahad salli ala muhammad Allahumma ya ahad salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad Amma ba'du ayuhal ikhwah Saudara saudariku Dengan keterbatasan tempat Tapi sudah banyak yang request Kapan lagi ngaji hikam Terakhir di tempat bandik setahun lalu ya Udah lebih setahun setengah Dan di tempat bandik itu unik mulainya jam 12 Jadi yang kuat cuma orang-orang yang tahan banting aja Sampai jam 3 ya Dan ajibnya kita berterima kasih kepada orang-orang yang Yang menjaga secara zahir ataupun baltin Tentunya milik Allah semua Musim pandemi kita gak pakai masker Alhamdulillah gak ada pembubaran Ya karena yang mau bubarin tidur Yang mau bubarin tidur Gimana mau bubarin Ada yang ngintil-ngintil Yang ngintil-ngintilin Alhamdulillah pas dia ngikut Dia ikut ngaji Alhamdulillah Karena memang Mereka sedang mencari Ya seperti yang kita saksikan tahun ini Itu hasil studi Beberapa tahun belakangan ini Adanya kelompok-kelompok Khilafah Islamiyah di Lampung masih ingat gak? Ya Udah 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 ditangannya oleh Yang berwajib Dia buat negara dalam negara Terus Ada lagi Barusan Panji Gumilang Ya Mestinya dipisahkan antara Zaitun Dengan NII-nya Panji Gumilang Dan Ya Lakukan seadil-adilnya Jangan sampai kemudian Ada yang Terzolimi Ya Lalu Juga ada di Daerah-daerah Sulawesi Ya Ada kelompok juga Macem-macem Lagi bangun Itu kelompok Sebenarnya Menurut saya sih Masih bisa dibina Ya Satu kelompok Namanya kelompok Toharah Bersuci Mesucikan dirinya Dan betul bagus Kajiannya Cuma gak tau Karena WA Sampai ke Majlis Ulama Gak tau mungkin Majlis Ulama Pake Intel Bukan pake Silaturahim Akhirnya Keluarlah fatwa Dan sebar Rame di TV One Ya Kita mau diperlakukan Begitu juga Buya Aswi Siap debat Nanti Buya Aldomi Siap debat Nanti Tapi Gak usah lah Debat Kalau bisa selesaikan Silaturahim Silaturahim Dan kita berharap Guru-guru Kawan-kawan Kita di Majlis Ulama Justru Memperkuat Silaturahim Itu bukan Mencari-cari Kesalahan Bukan hobi Membuat fatwa-fatwa Yang Meresahkan Fatwanya Jangan Menyenangkan Sekelompok Tapi meresahkan Sekelompok Kadang-kadang Orang gak tau Aliran itu Karena fatwa Jadi orang tau Akhirnya malah Orang jadi pengen Ngikut gitu Sebaiknya gak usah Kita juga Belajar fatwa kok Kita juga bisa Mfatwain kok Dan kita Didik lama Untuk berfatwa Cuma Saya tetap Memandang diri saya Bukan mufti Kami lebih senang Ngaji hadis Ngaji Akidah Dan tasawuf Dan khusus Untuk surau ini Surau Ribat Di BSD Di buaran ini Kita akan Fokus kajian Tasawuf Insya Tentunya Tasawuf Ahlus Sunnah Wal Jamah Kenapa Tidak ada Tasawuf Di syiah Di syiah Namanya Irfani Ada kemeripan Tapi beda Saya juga Belajar tentang Irfani Dan saya Menemukan Beda Tapi Beberapa Istilahnya Sama Dan beberapa Teorinya Mirip Perbedaannya Nanti pada Bab Torikoh Jalannya Itu beda Pembahasannya Sama Bahkan Orang yang Dianggap Menyimpang oleh Imam Gozali Seperti Ibnu Sina Itu Tetap Kita baca Kitabnya Tapi Imam Gozali Bilang Ada Beberapa Penyimpangan Disitu Dan Sungguhlah Elok Jika Ulama Justru Tambah Takut Berfatwa Janganlah Kamu Memfatwakan Membicarakan Hal yang Kamu Tidak Mengerti Ilmunya Dan Kawan-kawan Saya Biasanya Dituduh Susat Itu Salah Satunya Karena Hadis-hadisnya Palsu Sanatnya Tidak Ketemu Itu Bisa Diperbaiki Silahkan Dibina Silahkan Dibangun Silaturahim Nanti Ketemu InsyaAllah Baik Teman-teman Dan InsyaAllah Kami Menjamin Walaupun Kita Bukan Paling Benar Tapi InsyaAllah Kita Berusaha Mendekati Kebenaran Kitab Al-Hikam Yang Kita Baca Kita Ada Silisilah Sanatnya Ada Ijazahnya Dan Kami Walhamdulillah Mungkin Kalau Teman-teman Ini Dari Kecil Belajarnya Fiqih Akidah Saya Kesebaliknya Dari Kecil Saya Gajinya Tasawuf Kalau untuk Sama Cukup Mendengar Itu Saya Oleh Ayah Saya Sudah Dibawa Sejak Umur 9 Tahun Tapi Mulai Ngaji Umur 13 Tahun Barengan Dengan Belajar Tariqah Sampai Sekarang Dan Guru Kami Masih Hidup Kalau Kurang Yakin Silahkan Datang Ke Payakumbu Itu Masih Ada Abu Ya Sheikh No'man Bashir No'man Bashir Ini Beliau Murid Dari Ulama Karismatik Di Zamanda Yang Namanya Sheikh Al-Lama Al-Usuli Mukhtar Beliau Ahli Usul Tidak Pernah Kuliah Ke Arab Tapi Kalau Nulis Kitab Pakai Bahasa Arab Namanya Sheikh Mukhtar Torikah Naqshabandi Mazhab Syafi'i Akidah Ash'ariyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan Semua Guru Saya Begitu Alhamdulillah Semuanya Ahlus Ahlus Sunnah Jadi Tidak Usah Khawatir Cuma Mungkin Nanti Ada Orang Yang Ngaku Ngaku Atau Yang Bergaya Seakan-akan Ahlus Sunnah Itu Milik Dia Nanti Sertifikasi Ahlus Sunnah Lewat Dia Lu Siapa Yang Angkat Rasulullah Angkat Dia Tidak Ada Urusannya Ahlus Sunnah Ini Milik Bersama Rumah Besar Bersama Milik Kita Bersama Untuk Ulama Kita Ahlus Sunnah Untuk Sayyidinan Nabi Sallallahu Assalam Untuk Imam Notala Sekandari Dan Untuk Orang Yang Mewakafkan Tanah Ini Dan Siapapun Yang Berdonasi Dan Siapapun Yang Hadir Malam Ini Para Guru Guru Para Masyaikh Al Fatiha Al Bismillah Suratul Ladi Kalau ada orang bertanya Hikam itu Di bagian apa Di dalam agama kita Jadi ada bagian Ilmu Akhidah Ada bagian Ilmu Hukum Fiqih Ada bagian Namanya Ilmu Rohani Ilmu Kolbu Maka Ini bagian Ilmu Ilmu Kolbu Maka Ilmu Ini Tidak Sepatutnya Dinilai Dengan Ilmu Akhidah Tapi Basicnya Adalah Ilmu Akhidah Basic Dia Fiqih Tapi Fiqih Dan Akhidah Tidak Bernilai Tanpanya Sholat Kalau Rukun Sholat Ada Berapa Berapa Rukun Sholat Dek Tau gak Dek Tiga Belas Berapa Tiga Tiga Belas Pinter Rukun Sholat Tiga belas Adakah Disitu Rukun Khusyuk Tidak 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 Lalu Dimana Orang Belajar Khusyuk Mesti Bertas Tidak Kalau Orang Ngomong Kamu Belajar Fikih Tidak 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 Bukan Tidak 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 Sah Di dalam Kolbu Dan Itu Mesti Ditalkin Baru Tau Caranya Oh Maksudnya Baca Bismillah Loh Kamu Baca Bismillah Di WC Kecuali Tempat Duduknya Dipisah Dari WC Baca Bismillah Itu Namanya Lafaz Bismillah Bukan Zikrullah Yazkur Ismallah Menyebut Nama Allah Ismullah Itu Tempatnya Di Kolbu Jadi Nama Allah Tempatnya Di Mana Kalau Melafazkan Nama Allah Dilisan Beda Ya Melafazkan Nama Dilisan Tapi Kalau Merasakan Nama Itu Dikolbu Nah Ilmunya Dimana Ada Nggak Kita Fikir Nggak Ada Ya Dulu Terjadi Usaha Ulama Kita Memisahkan Ilmu Supaya Mudah Di zaman Rasul Kan Nggak Ada Begitu Di zaman Rasul Itu Nggak Ada Dibagi Rukun Wudhu Nggak Ada Syarat Wudhu Nggak Ada Itu Pembagian Ulama Fikir Supaya Orang Kalau Belajar Wudhu Itu Fokus Namun Sebagian Mereka Memisahkan Ilmu Fikir Dari Ilmu Rohani Yang Kemudian Disebut Ilmu Tasawuf Mungkin Ada Yang Bertanya Emang Ada Tasawuf Di zaman Beginda Rasulullah S.A.W. Gimana Jawabannya Jawabannya Sama Emang Ada Ilmu Hadis Di zaman Rasulullah S.A.W. Ada Hadis Sohih Has Da'if Kan Lagi Senang Do'if Bida Ada Ilmu Begitu Di zaman Rasulullah Nggak Ada Ilmu Tafsir Ada Di zaman Rasulullah S.A.W. Nggak Ada Ilmu Fikir Juga Nggak Ada Di zaman Rasulullah S.A.W. Bedakan Fiq di Quran Di Hadis Dengan Ilmu Fiqir Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, keberkahan, kebahagiaan Baginya Allah kehendaki dia mudah faham agama Allah faqihkan dia dalam agama Maka kata Imam Gozali Dulu fiqh itu mencakup tiga ilmu sekaligus Akidah, fiqh, tasawuf Tapi karena perkembangan zaman Jadi sufi, kurang keren Karena tidak bisa jadi Pak Hakim, tidak bisa jadi PNS Kata Imam Gozali ini Cuma PNS zaman itu Kodi di zaman itu Maka orang-orang berlomba-lomba Membelajar ilmu fiqh Ilmu bahsul masail Kalau sekarang debat Imam Gozali sampai ke makam itu Dan dia menulis kitab Al-Wajiz Dan kitab yang lebih besar lagi Itu Imam Shafi Imam Gozali kalau mau bikin mazhab baru Dia bikin Tapi dia tidak bikin Dia malah tetap bermazhab syafi Kenapa? Kalau dia bikin mazhab baru lagi Dia akan mengulang apa yang diulang oleh Imam Shafi Gitu Jadi perlukah Buya Zul Asfi Buya Al-Dhomi Buat mazhab fiqh? Tidak perlu Lama-lama ilmu ini Misah, 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 misah Ilmu akidah Misah juga jadi debat Makanya kemudian Ada orang masuk penjara Disiksa cuma karena ngomong Al-Quran ini tidak makhluk Imam Ahmad bin Hambal Disiksa Lalu ditelanjangi Sarungnya dicopot Dipermalukan di dalam penjara Cuma karena tidak mau bilang Quran makhluk Apa urusannya coba? Apa gunanya bahas Quran makhluk Menggak makhluk? Tidak bikin kenyang Tapi dalam ilmu akidah Bikin kafir Maka banyaklah orang tengkar Dalam ilmu akidah Ternyata yang bikin orang sembuh Dari pertengkaran itu apa? Ilmu Tasawuf Tapi ingat Tasawuf Itu Ujung Menjelang ke Tasawuf Ada namanya Toriqoh Apa? Toriqoh itu sendiri Juga mengalami Proses Sekarang Toriqoh itu Ini agak menjadi Agak Agak Apa ya? Apa nyebutnya Bu ya? Apa yang dialami oleh aliran fikih Dialami juga oleh aliran Toriqoh Maksudnya Masing-masing Toriqoh merasa Paling benar Padahal Bertoriqoh Bukan untuk Merasa benar Bertoriqoh itu Untuk menghinakan diri Di hadapan Allah SWT Kata Imam Sya'roni Orang kalau Bertoriqoh Kadang-kadang Rebutan Kemursidan Rebutan Jadi Wakil Talkin Jadi Mukoddam Jadi Badal Jadi Khalifah Sheikh Kalau di Naksabandi Itu Mursid Di bawah Mursid Ada namanya Khalifah Murid Yang agak tinggi Namanya Khalifah Murad Khalifah Murad Ini pengganti Setelah gurunya Gurunya meninggal Dia lanjutin Tapi Di perkembangannya Sudah diizinkan Punya murid Di zaman hidup Gurunya Khalifah Murad Ini Ya Sebagian Masyaikh Begitu Kalau di Shazili Lain lagi Di Tijani Lain lagi Lama-lama Torikoh 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 Tujuan Bertoriqoh Itu Seperti Kalau mau Kesini Banyak Jalan Bangdik Tadi Lihat mana Bangdik Tol Bukan Tol Tol Kan Ada lewat Muncul Ada yang lewat BSD Itu kan Jalan Coba Lihat Itu jalan Pak RW Mana Pak RW Pak RW itu Jalan Sekali 6 bulan Dibenerin Bener ya Sekali 6 bulan Dibenerin Bahkan Ada jalan Baru Ada jalan Yang diperluas Coba Antum Bayangin Itu baru Jalan ke rumah Kita Per 6 bulan Di Aspal Di benerin Bahkan Ada yang Diperlebar Masa Ada orang Berlikoh Cara lama Dipaksain Ke zaman sekarang Stress nanti Muridnya Torikoh Itu artinya Metode Metode Ini boleh Berkembang Boleh Berkurang Boleh Dimajukan Boleh Dihilangkan Boleh diganti Yang gak boleh Diganti Itu Tasawuf Apa yang gak Boleh diganti Tasawuf Karena Tasawuf Hukum Islam Dalam Fitih Lalu Bab Keimanan Di dalam Bab Akidah Itu gak Bisa Diubah Tasawuf Itu Bab Beruntung Beruntung Orang Beriman Yang Solat Yang mereka Di dalam Solat Khusyuk Solat Itu Fiqh Khusyuk Itu Tasawuf Coba Antum Gak Belajar Tasawuf Apalagi Menganggap Tasawuf Bagian Dari Ajaran Yahudi Atau Ajaran Kristiani Terus Kapan Khusyuk Jadi Kalo Ngeliat Orang Bertasawuf Sibuk Ini Mau Dibidahin Dan Hari Ini Cari Bidahin Gampang Komentar Di Kolom Youtube Atau Komentar Di WA Di IG Bener gak Dan Lucunya Banyak Orang Bertoriko Hari Ini Atau Bermadah Apapun Perangnya Perang Video Tapi Bocorannya Video Kita Masuk Bang Ada Yang Menarik Jadi Banyak Orang Cerita Tasawuf Sumbernya Apa Ada Yang Mengatakan Dari Sufah Sufah Itu Emperan Dulu Sahabat Itu Nongkrong Nongkrong Ngo Mereka Kalo Malam Tidak Pulang Dimana Nongkrong Pojok Masjid Sufah Namanya Makanya Pak Pengurus Masjid Kalo Punya Masjid Jangan Dikunci Biar Anak Muda Tidur Disitu Biar Tidur Di Pos Padahal Bukan Petugas Kalo Di Pos Kalo Dia Ngelem Kan Kita Gak Tau Dia Minum Toa Kita Gak Tau Kita Gak Ngerti Tapi Ada Orang Berani Ngelem Di Mesjid Di Surau Gak Ada Dulu Surau Surau Mesjid Bebas Orang Tinggal Kami Pun Nanti Memikirkan Itu Tapi Khusus Pada Hari Suluk Pada Hari Suluk Jadi Hari Kholwat Itu Orang Tidurnya Disurau Tidurnya Surau Syukur Syukur Nanti Ada Pesantren Sekarang Kita Mikirin Ada Surau Ngajinya Tetap Ngaji Kitab Yang Dipesantren Cuma Santrinya Masih Santri Kalong Begini Ngalong Sekali Sembulan Semoga Nanti Bisa Ngalong Sekali Seminggu Insya Insya Allah Tapi Imam Ash-Shazili Dan Abu'l-Abbas Al-Mursi Apa Kata Mereka Gak Usah Pakai Ilmu Aneh-aneh Menjelaskan Apa Arti Tasawuf Sufi Tasawuf Itu Man Safahullah Kata Beliau Dalam Kitab Lata'iful Minan Sufi Itu Orang Yang Kolbunya Allah Beningkan Dan Ingat Ciri-ciri Orang Yang Kolbunya Dibeningkan Allah Dia Tidak Pernah Merasa Hatinya Bening Itu Ciri-cirinya Ciri-ciri Orang Yang Dibersihkan Kolbunya Oleh Allah Dia Tidak Pernah Merasa Kolbunya Bersih Itu Ciri-ciri Kolbu Sudah Mulai Dibersihkan Allah Ciri-ciri Kolbu Sudah Ditawatukan Oleh Allah Dia Tidak Pernah Merasa Paling Tawatuk Justru Dia Saya Ini Orang Sombong Saya Ini Orang Hina Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Imam Shahzili Kakek Guru Dari Imam Ini Dan Imam Murusi Guru Dari Ibn Terima Terima Sederhana Sederhana Orang Yang Kolbunya Allah Bersihkan Ya Maka Kita Masuk InsyaAllah Kepada Beberapa Hikmah Kita Masuk Ke Hikmah Pertama Jadi Dimana Mana Saya Ngaji Hikam Tapi Beda Tempat Beda Syarah Dan Saya Membawa Kitab Imam Ibn Abad Ini Lahirnya 733 Hijriah Sekarang 14 Kan Baru Muharrem Kita 14 45 Imam Ibn Abad Pensyarah Kitab Ini Pengurai Kitab Ini Termasuk Orang Yang Pertama Mengurai Kitab Ini Kapan Lahirnya 733 733 Musuh Yang Nulis Kitab Ini Baru Meninggal 3 Tahun Atau 2 Tahun Sebelumnya Ibn Taimiyah Wafat 728 728 Ketiga Tiga Berapa Tiga Empat Oh Lima Oh Salah Matematikanya Lagi Error Berarti Lima Tahun Sebelum Beliau Lahir Wafat Penentang Imam Ini Namanya Sheikh Ibn Taimiyah Maka Jangan Heran Geneologi Silsilahnya Nasab Pikirannya Orang Yang Anti Tasauf Pasti Kepada Ibn Taimiyah Tapi Ibn Taimiyah Sebelum Wafatnya Nulis Tasauf Versidiyah Artinya Dia tidak Menolak Tasauf Dia cuma Membenci Bid'ah Di dalam Tarekat Apa Buktinya Bu Yazul Asfi Paling Sering Baca Kitab Ibn Taimiyah Majum Rosail Sudah Dicetak Dikumpulkan Dari Manuskrip Tadinya Berserakan Ada Jilid Sembilan Sepuluh Sebelas Itu Isinya Tentang Tasauf Dan Suluk Jadi Ibn Taimiyah Ngomong Tentang Tasauf Dan Antum Jangan Kaget Dia Dekat Dengan Dua Imam Dalam Pemahaman Walaupun Tidak Masa Pertama Imam Al-Kushairi Kakek Gurunya Imam Ghazali Yang Kedua Imam Sheikh Abdul Qadir Jilani Pendiri Tarikat Qadiriyah Maka Ibn Taimiyah Mempunyai Jalur Kepada Imam Sheikh Abdul Qadir Jilani Antara Dia Dan Sheikh Abdul Qadir Cuma Dua Orang Itu Ada Dalam Buku Saya Teologi Muslim Puritan Silahkan Dilihat Di Jilid Keempat Ada Nama Ibnu Baca Baca Lengkap Sanat Tapi Pakai Urayan Lalu Dia Juga Terhubung Ke Imam Kushairi Dan Sepertinya Dia Lebih Senang Dengan Imam Kushairi Daripada Imam Shahzili Dan Imam Lainnya Dia Menentang Kakek Guru Imam Ini Maka Dia Nulis Al-raddu Al-Shahzili Nolak Imam Shahzili Karena Ada Namanya Al-Hizib Al-Hizbul Bahar Hizib Ini Amalan Ribat Ba'ada Asar Ya Diribat Kami Mengamalkannya Ba'ada Asar Jadi Jangan Heran Teman-teman Semua Sahabat-sahabatku Kalau Ada Orang Anti Tasauf Emang Ada Imamnya Lalu Kalau Imunotemia Tidak Malu Menyebut Istilah Tasauf Dan Kemudian Mengatakan Ini Tasauf Yang Benar Yang Itu Yang Salah Tapi Sekarang Mereka Malu Menyebut Istilah Tasauf Dan Menggantinya Dengan Istilah Tazkiatun Nafs Ya Tazkiatun Nafs Terus Gimana Ya Kita Ikut Berbahagia Yang Penting Tasauf Tidak Akan Pernah Dibuang Tidak Apa Lain Dengan Sheikh Abu Hassan An-Nadawi Seorang Muhaddis Dan Mu'arrik Dari India Tapi Ahli Bahasa Arab Beliau Menyebutnya Fiqhul Batin Apa Sebutan Tasauf Jadi Kalau Belajar Mazhab Syafie Disebut Fiqhul Zahir Fiqih Badan Yang Zahir Sedangkan Tasauf Disebut Fiqih Kolbut Ruh Yang Batin Ini Imam Abu Hassan An-Nadawi Tapi Kalau Saya Al-Faqir Ar-Razi Hashim Saya Berfikir Apa Kalau Bukan Kita Yang Akan Menyemarakkan Kembali Nama Tasauf Terus Siapa Lagi Apa Bang Dik Mau Ada Orang Datang Ke Saya Kiai Ngomong Begini Dan Bukan Satu Dua Kiai Apa Kata Kesikiyai Ar-Razi Apa Kamu Tidak Takut Ditentang Kelompok Wahabi Kalau Pakai Istilah Tasauf Kalau Kamu Mengajar Kitab Hikam Kamu Mengajar Ihya Olamuddin Ghazali Kamu Talkin Zikir Kamu Bertorikot Kamu Tidak Takut Nanti Dibenci Salafi Kira Kira Jawaban Yang Bagus Gimana Gimana Bagus Ada Usulan Saya Jawab Waktu itu Spontan Pak Kiai Sejak Kapan Kita Berda'wah Mencari Ridha Makhluk Allah Sejak Kapan Kita Berda'wah Mengajar Ilmu Allah Rasulullah Ilmu Para Awliya Allah Lalu Untuk Mencari Ridha Wahabi Emang Kalau Saya Ngajar Sahih Bukhari Wahabi Terima Enggak Juga Kita Buka Kajian Sahih Muslim Di MRBJ Bintaro Enggak Hadir Wahabi Sahih Muslim Enggak Hadir Saya Buka Kajian Madari Yusali Kini Imbun Koyen Di Berapa Tempat Enggak Ada Mereka Hadir Enggak Ridha Juga Terus Gimana Sudahlah Kiai Saya Belong Kalau Emang Kiai Takut Biarlah Saya Yang Berani Kalau Emang Kiai Enggak Berani Saya Minta Keberanian Kepada Allah Tapi Yang Pasti Saya Ngajar Tasawuf Bukan Untuk Melawan Wahabi Kajian Tasawuf Enggak Ada Urusannya Benci Wahabi Justru Kita Tambah Sayang Dengan Wahabi Karena Jangankan Wahabi Orang kafir Sayang Sayang Supaya Dia Dapat Nur Iman Kalau Wahabi Kita Sayang Sesbagai Orang Yang Sama-sama Bersyahadat Apalagi Orang Yang Sudah Bertasawuf Beda Torikoh Enggak Ada Masalah Oh Mursid Meninggal Terus Ada Yang Milih Mursid Enggak Apa-apa Biarin Aja Yang Mending Masih Ikut Zikir Repot Amat Oh Sianung Aku Mursid Padah Dia Belum Diangkat Nah Itu kan Katamu Belum Itu kata Dia Biarin Aja Yang Penting Orang Tetap Mau Zikir Biarin Ini yang disebut Imam Sya'orani Dulu Hati-hati Torikoh Itu Nanti Ada Saitonnya Saitonnya Itu Sukanya Apa Bikin Orang Berebut Dan Hasad Masalah Posisi Posisi Mursid Pengganti Mursid Posisi Ustad Pengganti Ustad Hati-hati Semoga Ribat Jauh Dari itu Amin Rebal Alamin Imam Ibn Abad Ini Tadi Lahirnya Tahun Berapa 703 Tiga Sedangkan Pengarang Kitab Ini Ibn Toillah Lahirnya Wafatnya 709 Berarti Jaraknya Berapa Tahun Hitung Dulu Bismillah Rahman Rahim 709 Pengarang Hikam Pengurai Hikam Atau Bahasa Arabnya Pensarah Pertama Pertama Lahirnya 733 Berarti Berapa Tahun Dua Dua Empat Oke 24 itu Lama gak 24 itu Berapa Kali Suluk Sudah Ngaji Hikam Berkali Sudah Ngaji Hikam Imam Imam Ibn Abbad Dia Kemudian Menjadikan Kitab Ihya Ulumuddin Risalah Kusyairiyah Dan Kitab-kitab Tertentu Lalu Dia Amalkan Mengikuti Imam Syazili Lalu Dia Syarah Kitab Ini Kita Masuk Bismillah Rahman Rahim Siapa Yang Baca Baik Ayu Bismillah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Usaha pribadinya adalah kurangnya pengharapan kepada Allah ketika adanya kemaksiatan Sudah faham belum? Belum? Kita lanjut Apa kata Imam Uda Ta'ilah? Min diantara alamat, tanda-tanda, i'atimat, bersandar Bukan kepada Allah, tapi kepada amal Amal soleh Contoh, kalau malam ini tahajud Besoknya ceramahnya semangat Jadi saya dulu ahli muhasabah Masa remaja buat pesantren kilat Tapi Bang Dik udah jadi artis dulu Masa-masa mimpin pesantren kilat Itu kita, ada saya dan beberapa teman-teman saya itu Ada dua atau tiga orang Pakar muhasabah jam tiga Anggotanya bocil-bocil begini Anak SD, SMP, SMA Walhamdulillah Kalau gak bisa membuat orang nangis Kita sebutlah orang tuanya Pasti nangis Tapi kalau bocil-bocil anak SMP Kita gebrak meja Ketakutan dia nangis juga Teman saya kalau ingat ini Pasti dia ketawa Lalu kami ngobrol Salah satu obrolan kami Sebelum muhasabah Jadi ada masa saya males Ada masa dia males mimpin muhasabah Apa kata salah satu dari kami Males ah Lah kuat Kenapa Kalau mimpin muhasabah ini harus tahajud dulu tujuh hari Gitu dia Gak boleh maksiat mata saya Ternyata temanku ini Suka jelalatan juga Sama kayak kita Ya siapa yang tahan dari dosa mata Kan gak ada Orang soleh kayak Buya Yunal ini Kan gak tau juga matanya Kayak Faiz ini Gak tau juga Para ahli solawat Apalagi Datuk Dodo ini Paling gak jelas ini Matanya nakal tuh ngeliat Kalau udah ngeliat yang pake jilbab tuh Ngeri Dikiranya istrinya semua tuh Dulu Dulu Sekarang sudah hijrah Allahumma salli ala salli Maaf ya uni Jadi kami Kalau mau mimpin muhasabah Mesti bergantung kepada Tabungan amal beberapa hari yang lalu Berarti saya kurang yakin Kepada Allah Kalau saya gak sholat Secara awam bener ya Secara awam bener Tapi secara ilmu hakikat Ilmu tasawuf Anda ada masalah Gitu Apa kata imam Notailah Min alamatil Min alamatil Iktimat Ciri-ciri orang Kolbunya Gak bergantung Kepada Allah Gak terikat Dengan rahmatnya Allah Tapi Ikat dengan Tasamal Apa ciri-cirinya Nuksonur roja Raca Percaya diri dia kurang Rasa harap dia kurang Kalau Indah wujudiz zalal Kalau ada zalal Zalal itu bisa jadi Amalnya berkurang Bisa jadi terjebak Maksiat Bang Dik Kalau taat Tuhannya siapa? Allah Kalau maksiat Tuhannya tetap Allah gak? Tetap Allah Jadi pemaksiat itu Tuhannya siapa? Tetap Allah Orang yang taat Siapa Tuhan dia? Kecuali Orang yang maksiat Dia ria Tuhannya orang yang dia Mau minta pujiannya Atau pemaksiat Yang dia menuhankan Nafsunya Itu lain cerita Maksud beliau Ciri-ciri Kamu belum yakin Bertuhan Nah ini bahasa ringkasnya Ciri-ciri kamu Belum yakin Bertuhan Apa ciri-cirinya? Kalau kamu Kurang amal Atau terjebak Maksiat Kamu kurang yakin Berdoa Kamu kurang yakin Dalam Bertindak Nah hati-hati Banyak yang salah faham Dengan cerita Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih ini Misalnya Tidak pernah meninggalkan Sholat jamaah Tentaranya semuanya Sholat Waktu dan berjamaah Karena kalau mereka Tidak sholat jamaah Mereka tidak yakin Enggak Enggak begitu Enggak begitu Saya mau tanya Emang kalau kita Kurang tahajud Malam tadi Malam kemarin Tuhan kita lari gak? Yang ada Kita yang Kita yang lari Allah gak pernah lari Allah Dekat kepada kita semua Apa kata Imam Ibn Abad? Aku berkata Kata beliau Orang yang hatinya Selalu bergantung Kepada Allah Selalu yakin Kepada Allah Dalam setiap keadaan Mau keadaan taat Atau terjebak Maksiat Itu sifat utama Dari orang Ahli ma'rifat Yang disebut Arifin Al-Muahidin Ahli Tauhid Ini jangan salah paham Ini jangan salah paham Yang menghendaki Taat dan maksiat Siapa? Ini bukan Jabariyah Ini bukan Ini Ahli Sunnah Jabariyah itu Kalau fatalis Serba takdir Bukan Lalu mengatakan Saya maksiat ini Kena takdir Enggak begitu Ada yang ngomong begitu Enggak begitu Itu dalam akidah Su'ul adab Orang buruk adab Ngomong Maksiatku adalah takdir Tapi Beliau lagi ngomong Tentang Tauhidnya Tauhid Apa itu? Adakah di alam semesta Sesuatu terjadi Tanpa izin Allah Ada enggak? Ada enggak? Orang taat Izin Allah enggak? Tapi izinnya Ma'ar ridha Ada ridha Orang maksiat Allah izin enggak? Izin Ma'al ghabab Tapi Allah murkah Karena jika Allah Tidak izin terjadi maksiat Berarti ada Tuhan Selain Allah Yang mengizinkan itu Nah itulah syirik Itu yang diwaspadai Oleh imam kita Imam Ahlus Sunnah Ulajama'ah Imam Abu'l-Hassad Al-Ash Ari Tapi Sebagian orang Salah faham Salah satu yang salah faham Dulu yang Rombak IIN Namanya Profesor Harun Nasution Tapi maksud beliau Mungkin untuk Manas-manasin Orang yang dulunya Nyantri Supaya kemudian Berfikirnya kritis Tapi kayaknya Keasikan Lalu dia menuduh Ahlus Sunnah ini Setengah jabariyah Setengah fatalis Setengah serba takdir Enggak Enggak begitu Ahlus Sunnah Mengajarkan La Ilaha Tiada Tuhan Penggerak Alam semesta Kita duduk Di sini Kita datang Ke sini Kecuali dengan Izin Allah Orang duduk Sekarang di Di manapun Itu semua Izin Allah Namun Ada yang diriduai Ada yang tidak Diriduai Kita Tidak boleh Terus ngomong Wah pengajian kita Diriduai Allah Kita cukup Mengatakan Kita bermohon Semoga Majlis ini Diriduai Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti kalau lewat Ada orang lagi main Gaplek Jangan ngomong Itu majlis Dimurkai Allah Enggak Siapa tau dia Login gaplek Terus baca nama Allah Allah Siapa tau Siapa tau Husnuzon Ciri-ciri orang Yang jahil Bertuhan Tidak Bermakrifat Dia Menyalahkan Dia Menyandarkan Kepada Selain Allah Sebagian Dari Kejadian Alam Semesta Lalu Menyebutkan Oh ini Allah Tidak izin Kalau tidak izin Tidak terjadi Ya Bedanya apa Sayyidina Al-Khidir Al-Islam Setelah Membunuh Anak kecil Dan merusak Kapal Lalu Menaikkan Tiang Beliau Tidak mengatakan Ini Perintah Allah Beliau Tidak Ngomong Gitu Cuma Mengatakan Maaf Aku Lakukan Daripada Amri Urusanku Ini Ada Ada yang Amalin Enggak Kalau Beli Baju Baru Motor Baru Mobil Baru Rumah Baru Istri Baru Bangdik Itu Ilmunya Dia Enggak Tau Ya Itu Kita Pegang Ujungnya Lalu Kita Doa Allahumma Inni Asalukah Khairahu Wa Khairama Jabalta Aleyh Atau Allahumma Inni Asalukah Khairahu Wa Khairama Jabalta Aleyh Ya Allahumma Mohon Kebaikannya Kebaikan Di Dalamnya Dan Kebaikan Yang Engkau Tempelkan Kepadanya Coba Perhatikan Doa Berikutnya Allahumma Inni Auzbika Minsyarri Wa Minsyarri Ma Fihi Gak Gak Kalimat Wa Minsyarri Ma Jabalta Fi Aleyh Gak Gak Ada Kalimat Ya Allah Lindung Aku Dari Keburukannya Dan Keburukan Yang Terdapat Padanya Tidak Disebutkan Dari Keburukan Yang Kau Ciptakan Padanya Gak Gak Ada Karena Itu Bab Adab Siapa Yang Mengajarkan Sayyidina Nabi Sallallahu Sallam Baginda Rasulullah Sallam Maka Orang Bermakrifat Dia Dapat Satu Adab Al Adab Al Muhammadiyah Apa Nama Adabnya Bukan Muhammadiyah Adab Sayyidina Nabi Sallallahu Sallam Adab Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Apa Adab Nabi Muhammad Dia Tahu Semua Baik Buruk Dari Allah Tapi Tidak Pernah Menzahirkan Kata Buruk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Buruk Itu Penilaian Kita Baik Itu Penilaian Kita Nih Mohon Maaf Bang Dik Bentak Orang Pak Takbir Boleh Nggak Mana Nih Mek Nih Ya Bu Boleh Nggak Bentak Orang Pak Takbir Sebaiknya Nggak Yang Tegas Nggak Kayaknya Kurang Yakin Nggak Tapi Kalau Saya Punya Pilihan Beda Dengan Bang Dik Terus Allah Akbar Kamu Pilih Siapa Allah Nanti Bakal Banyak Orang Perang Takbir Sono Takbir Takbir Bingung Kita Dia Dia Kira Dengan Bertakbir Politik Dia Jadi Islami Belum Tentu Belum Tentu Dengan Takbir Politik Kita Jadi Islami Dulu Ibnu Muljam Dan Khawarij Mereka Membunuh Darah Yang Haram Dibunuh Itu Pake Takbir Mereka Bunuh Pake Apa Pake Takbir Emang Jadi Bener Kelompok Apanya Khawarij Kelompok Yang Keluar Dari Imam Yang Sah Lalu Dia Ingin Membunuh Imam Yang Sah Dan Siapapun Yang Menyepakati Imam Yang Sah Dulu Yang Dibunuh Adalah Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Bayangkan Orang Sebaik Sayyidina Ali Dibunuh Gimana Bandik Jangan Takut Bandik Insyaallah Indonesia Masih Aman Insya Insyaallah Kita Doarkan Negara Ini Nikmat Bernegara Ini Nikmat Yang Mahal Antum Coba Bayangkan Ini Saya Kan Nggak Nyoblos Presiden Sekarang Dan Presiden Sebelumnya Juga Nggak Saya Coblos Itu Presiden Dicaci Dihina Kalau Di Yang Menghina Dia Tidak Akan Ditorsangkakan Tapi Kalau Di Jiran Di Saudi Saudi Aja Kan Pada Senang Ke Saudi Coba Kritik Tidak Ustaz Sebut Nama Allahumma Ahlik Az Zalimin Minal Umara Ya Allah Hancurkan Orang-orang Yang Zalim Di Pemimpin Pemimpin Kami Itu Turun Membar Langsung Askar Borgol Dia Di Indonesia Gimana Yaudah Nikmati Aja Begini Nikmati Aja Begini Saya Menikmati Sekali Saya Menikmati Sekali Karena Kita Kecengin Juga Nggak Dapat Alhamdulillah Coba Bang Dicekin Sekali Dihina Sekali Pasti Balas Bener Nggak Dia Dihina Nggak Balas Jangan-jangan Lebih terhina Bang Kita Ngomong Begitu Gila Bilang Projo Ya Salam Nggak Dulu Dibilang Probo Pro Kepada Pra Nggak Saya Itu Kalau Sudah Diangkat Seorang Pemimpin Dalam Akidah Halusunah Wajib Taat Kecuali Fima Syatillah Dalam Ma Syat Kan Saya Nggak Nyoblos Mereka Berdua Yang Saya Coblos Siapa Yang Sekarang Jadi Menteri Tapi Untuk Kedepan Belum Tentu Juga Belum Ada Pilihan Jadi Cuma Video Kita Yang Dulu Diputer Puter Gak Apa Si 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 Allah Perhatikan Di Sini Ciri Ciri Orang Tidak Bermakrifat Dia Bersandar Bukan Kepada Allah Tapi Kepada Viewer Tahu Nggak Bang Dik Selama Musim Pandemi Itu Kan Orang Jarang Pengajian Buat Pengajian Tengah Malam Wajar Secara Logika Wajar Kalau Kajian Kita Naik Tapi Ada Orang Gak Senang Dia Ngomong Gini Rosie Tiba Tiba Naik Kajian Dia Tiba Tiba Dia Naik Itu Pasti Disetting Badan Intelijen Pasti Disetting Polisi Disetting Tentara Urusannya Apa Betapa Naif Jika Yang Ngomong Seorang Ulama Seorang Habib Seorang Kiai Berarti Dia Berfikir Tukajan Mashur Bukan Allah Yang Memashurkannya Tapi Dimashurkan Oleh Suatu Lembaga Benar Itu Syirik Khafi Hati Hati Itu Syirik Khafi Banyak Orang Buka Kajian Seperti Kita Dan Allah Angkat Semua Gak Ada Setting 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 Yang 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 Tenting Allah Subhanahu Wata'ala Emang Ini Zamannya Kebangkintan Bertasauf Dan Negeri Paling Banyak Muslimnya Adalah Indonesia Negeri Paling Bebas Buat Majelis Indonesia Bayangin Antum Tau gak Buat Majelis Ini Izinnya Pak RW Beres Lurah Selesai Bener gak Pak RW Bulurahnya Gak Beres Gak 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 Perlu Izin-Izin Pakai Tau 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 Gak Perlu Rapat MUI Dulu Gak Perlu Nikmat Gak Begitu Diktator Gak Negeri Kita Ini Cuma Memang Ada Program Dia Kita Gak Suka Gitu Suka Bidanya Tapi Diktator Tidak Kalau Diktator Antum Dengar Hotbah Jumat Kemarin dia mencacimaki pemimpin abis itu langsung diambil, itu diktator zaman Orba jadi bedakan diktator dengan kita gak seteng kebijakan dia itu beda kembali ke sini beliau kemudian membagi beberapa tingkatan orang-orang yang yang beramal, berbuat baik taat ataupun terjebak maksia yang pertama disebut kelompok arifin muwahhidin ini jangan salah faham ini bukan kajian akidah ini kajian rasa ini kajian tasawuf jadi ya dulu ada dosen saya ngomong ilmu tasawuf, kitab hikam itu alirannya serbatakdir fatalis dia salah faham ini bukan ilmu akidah ya jabaryah istilah akidah kelompok pertama semoga kita sampai ke kelompok ini disebut kelompok apa? arifin orang ahli ma'rifat orang yang kenal hakikat segala kejadian kalau kita kaji kaji orang taat siapa yang izinin dia? tapi Allah orang maksiat siapa yang izinin dia? Allah tapi Allah mur murka sudah mulai faham? ini bab akidahnya bab tasawufnya ahli ma'rifat melihat apapun itu yang dia lihat cuma satu la fa'ila illallah tiada yang berbuat kecuali Allah dalam pandangan ahli ma'rifat semua kejadian itu baik betapa banyak orang yang maksiat ternyata maksiat itu awal dia hijrah dan tidak sedikit orang yang takbir yang sholat yang kemudian tahajud dan bahkan hijrah tapi itu awal dia menghina orang lain awal dia menodai kolbunya dengan kesombongan awal dia menghina orang yang beda faham awal dia tengkar dengan tetangganya dengan saudaranya cuma karena beda faham nih sudah pernah lihat orang begitu? antum gak usah lihat siapa-siapa lihat saya sendiri saya dulu belajar tiap ngaji pulang-pulang marahin abang saya marahin kakak saya itu kakak saya perempuan itu udah udah puas saya tenang-tenangin itu udah jadi samsak wallahi jadi samsak semoga dia memaafkan saya kaset bapak saya itu lempar belakang itu kaset ebit kaset lama lempar belakang semua melayang jadi bersayap pulang pengajian saya ngaji justru menghina orang tua saya ibu saya itu perias perias halal perias orang nikah bukan perias yang itu pun gak boleh kita beci kita sayang kak ya itu mas datang ke asrama tempat saya nginep ngasih duit saya tanya ma ini duit dari mana habis ngerias itu duit saya robek di depan orang tua gimana kira-kira kalau diantara kalian ini ada yang orang tua terus ngerobek duit pemberiannya dibeliin pisang goreng saya gak terima saya tanya dari mana habis ngerias kasih aja ke orang di luar saya anggap hasil itu hasil pencarian yang haram hasil pekerjaan yang haram jadi taat zohirnya taat kalau malam-malam nangis setiap malam saya dulu ya Allah ampun ini dosaku ternyata dosa ke orang tua gak beres tapi guru saya bacakan satu ayat akhir surat al-mumtahana nanti cari itu dijadikan oleh mereka oleh dulu guru-guru saya untuk mendoktrin kami membenci orang tua membenci saudara membenci bahkan pasangan kalau berbeda faham sampai tengah panjang itu kamu tidak akan melihat ada orang yang percaya kepada Allah hari akhir menyayangi orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya meskipun dia keluarganya sendiri saudaranya istrinya siapapun ayat itu turun tentang Abdullah bin Abdullah bin Ubay bukan perbedaan faham bukan masalah jingkran tawasul dan maulid tapi beberapa orang bawa itu kebab itu bukan masalah ideologi Pancasila bukan Pancasila bukan dulu Abdullah bin Ubay itu seingat saya ada orang membunuh bapaknya lalu dia katakan kamu jangan membunuh bapakmu ternyata Abdullah bin Abdullah mu'min ayah dia Abdullah bin Ubay munafik Abdullah bin Abdullah si anak bilang kalau ayahku mau terbunuh maka yang membunuh aku jangan kalian gitu ngomongnya itu ayatnya turun tentang itu tapi kami pakai ayat ini untuk tidak mau makan buatan bapak ibu saya jadi kalau ada ayam harus ayam nyembelih Bismillah Allah sama itu latihan nyembelihnya sampai kita naik gunung dulu ke lembah mana kelihatan orang terus kami praktik begini caranya dibacakan surat Al-Ma'idah ini cara menyembelih yang syar'i ternyata caranya lebih syar'i yang di pesantren saya praktik ketika praktik kepalanya lepas dengan badannya Allah praktik di rumah itu bukan syar'i itu zolim tambah faham tambah taat tapi tambah benci dengan yang beda faham nih perhatiin jika itu terjadi pada sahabat kita hari ini sabar-sabar doain aja itu gak bisa didebat karena bagi dia dia adalah kata Allah dia adalah kata Rasul guru dia adalah kata Allah guru dia adalah kata Rasul manhaj dia adalah manhaj Allah dan Rasul nya akidah dia akidah semua para nabi ini gak akan bisa didebat doain aja di do berpaling dari orang orang begitu gak usah diajak debat pengalaman kalau debat bukan tambah menyelesaikan masalah kita boleh debat kalau kita dizulimi misalnya akan ada fatwa yang tidak pas baru boleh debat itu ingat ini para asati kita boleh debat kalau kita mau dizulimi pakai fatwa baru kita debat tapi kalau belum ada arah-arah ke fatwa kita gak usah debat karena gunanya juga gak ada cuma gagah-gagahan bayangkan ilmu itu bagus gak tambah ilmu suka debat debat itu bagus gak berarti belum tentu orang taat itu dia benar-benar taat sebagaimana ada orang maksiat dia hari ini malam ini belum sholat dia mungkin malam ini masih judi masih minum toa masih melakukan hal-hal yang gak senonok tapi di batin dia sebenarnya ada kegilasahan dia gelisah lagi cari yang enak ternyata cari enak-enaan bukan cari ketenangan nah itu bedanya dan orang begini dalam pengalaman kami ngajar paling cepat tersentuh dengan ilmu tasawuf paling cepat tersentuh dengan ilmu tasawuf contohnya fudail bin eyad maksiat apa aja dibuat perkosa orang dibuat rampok orang dibuat fudail bin eyad fudail bin eyad dari perampok penjahat ternyata jadi wali Allah wali kutub bisa dibayangkan karena dia tersentuh oleh sedikit saja itu bapak rohani ya lalu kenapa para arifin ini mereka selalu memandang Allah ta'ala karena mereka sudah membiasakan zikir la ilaha illallah dengan pemahaman la fa'ila illallah ya nah kita rehat dulu bang Dik insyaallah insyaallah Alhamdulillah terima kasih ibu ya sahabat senyum jangan tegang karena senyum adalah manifest dari kekusuhan kita mendengar apa yang dijelaskan oleh bu ya bu ya inilah yang saya rindukan bu ya kalau belajar alihkam itu kita belajar tentang dalamnya sebuah kedalaman dan bu ya tadi mengingatkan bahwa jangan pernah berkata saya pernah belajar tasawuf lalu gak mau belajar lagi padahal setiap guru yang kita pelajari ilmu tasawufnya itu kita belajar pengalaman dari guru kita itu dan bu ya tadi mengatakan belum itu juga tentang pengalaman saya tapi mood saya hari ini apa gitu dan ini luar biasa bu ya tadi kita belajar tentang sufi tentang hati yang dibeningkan sufi dalam kenyataannya adalah orang yang mampu melihat realitas kenyataan hidup atas nama cinta dia dihina dia balas dengan doa bukan dengan amarah yang murka melahirkan dendam tadi bu ya juga mengatakan tentang orang yang memukul sambil membaca Allah wakbar gitu ya bu ya sahabat saya jadi ingat kisah yang bu ya juga ceritakan kepada saya tentang Nabi Adam saya mau tanya sama teman teman semua apakah Nabi Adam tergoda oleh Iblis jawab ya iya iya atau tidak iya iya kayak gini nih bu ya ada yang belum dalam ada yang di dalam kedaleman jadi semuanya benar jadi belajar syariat juga adalah tingkatan yang tertinggi dikala anda juga baru belajar syariat jangan bilang marifat tinggi gitu ternyata Nabi Adam itu tidak tergoda sama sekali tidak tergoda dijanjikan surga yang kekal tidak mau disuruh awet muda juga tidak tergoda tapi ketika Iblis itu ditanya sama Adam kamu siapa saya Allah baru Adam menurut saya takutnya kejadian di sekitar kita ini ada panggilan ini kata Allah lalu engkau menonjok sahabatmu sendiri ternyata itu bukan kata Allah bisikan dari setan jadi inilah ilmu marifat ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi memperdalam kedalaman dimana Allah bersinggah sana memiliki ridho tapi ridho itu tidak akan bisa dicapai kalau majelis yang hadir disini majelis ribat juga yang sedang nonton sehat semua ya tidak berangkatnya dengan benih ikhlas karena siapa yang ikhlas mendengar Buya Raziazim membahas alikam dia akan dijemput oleh ridhonya Allah penjemputan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan gak tau gimana nanti kita pulang ada kisih-kisih hati kita yang rongganya terbuka tadinya menyempit merasa benar sendiri merasa paling benar dan akhirnya justru paling rendah hati dan tawadu Masya Allah berkah nih mudah-mudahan teman-teman di buaran tetap istiqomah Pak RT ada Pak RT disini Pak RW ya mudah-mudahan kita semuanya menjaga kemaslahan disini yang paling penting apakah ini nanti kita pulang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala gampang ikro lihat aja ada sampah apa enggak kalau banyak sampah saya enggak menyamini Buya ternyata hanya bisa mengajar tapi tidak bisa mengantarkan setahu saya Buya ini ngeri ya jadi tolong dijaga ya nanti kalau Buya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin usai sudah kajiannya tadi ya sahabat yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Abu Ya Radiyasin tadi bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita terutama dengan jalan khusuk dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah kita dalam mengamalkannya amin amin ya Rabbil Alamin terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan bagi sahabat yang sudah mendukung channel saya ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya sahabat semoga Allah yang membalas semua kebaikannya dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan semoga Allah menguatkan iman dan tawad kita amin ya Rabbil Alamin khusikum wa nafsihi bitaqallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.